Tiga suku besar Indian, Negro, dan Spanyol Atau yang satu lagi Portugal Lalu mereka berkulturasi Nah, dari hasil akulturasi ini Mereka punya satu kebudayaan Namanya kebudayaan latin Dari kebudayaan latin ini Mereka menamakan dirinya adalah kebudayaan Ya, kebudayaan Amerika Selatan yang baru lah ya Tapi semuanya tradisi, tradisional Tradisional sama seperti kalau kita melihat Ini ada tari Jawa, ini ada tari Sunda Ini ada gambang Betawi Ini ada musik-musik tradisi, seperti itu Itu sama, seperti itu Tapi lama-lama ini berubah menjadi modern Terus, dan dia tetap mempertahankan ini sebagai tradisi Tapi ini populer Dan ini menjadi industri Gila enggak? Bisa kan, kebayangan kan gitu kan Kumbia itu adalah tradisi Tapi tiba-tiba itu lama-lama bisa menjadi Industri, musik industri dunia Yang dipopulerkan semuanya lewat Amerika Apa semuanya Di sini masuknya di Indonesia Seperti seakan-akan modern Yang dilakukan oleh Salseros itu semuanya Itu musik tradisi Nah, artinya berarti di Indonesia Di Indonesia bisa terjadi Bahwa musik-musik tradisi ini Kalau kita kembangkan itu menjadi sesuatu Kembangan khusus Sebuah perkembangan khusus Kita enggak tahu melewat mana Ini sudah menjadi santapannya Industri-industri dunia Begitu Nah, lewat caranya juga kita enggak tahu Salah satunya adalah yang sekarang gue kembangkan buku ini Yaitu Melebelkan dengan memberikan nama Di semua gerakan-gerakan tarian Atau semua nama-nama irama Yang sekarang di Indonesia ini Nama-namanya hanya musisi Di daerah itu doang yang tahu Kita sendiri dimanapun juga Enggak ada yang tahu itu irama apa Mereka nari Hanya nama tariannya doang Iramanya enggak ada yang tahu Itu kan cukup memingungkan Oke, yang keduanya adalah It's safe Perdebatan sebuah sebutan nama Irama Tidak perlu sejalan dengan perkembangan musik Nah Contohnya seperti ini Perkembangannya Salsa Lu pernah tahu Yang diceritakan di sini Yaitu Salsa itu Berkembang di Amerika Serikat Yang menamakan juga orang di Amerika Serikat Di New York Terus perdebatannya ada di Amerika Selatan Mereka enggak mau Dinamakan Salsa itu mereka enggak mau Lu pikir itu mau Mereka ada Apa? Kalau ada Mempertahankan itu apa namanya? Konservatif Bukan Menolak itu apa ya? Mereka sebenarnya sedikit menolak Dan akhirnya ada tandingan Salsa itu namanya Timba Jadi jangan lu lihat bahwa ini mulus Mulus Salsa Akhirnya berkembang sampai Salsa Club juga ada di Jakarta Seperti itu Enggak seperti itu Karena itu perdebatan akhirnya banyak Dan banyak orang yang enggak suka Kenapa bisa terjadi? Karena orang-orang yang ada di Amerika Serikat Itu adalah orang-orang dari Amerika Selatan Yang sudah Mapan Sementara yang di Amerika Selatan Yang sendiri masih Miskin Mereka yang udah kabur ke sana Ya Hidupnya udah lain Ya boleh aja lu Disana sombong-sombongan Bikinlah nama daerah-daerah kita Contohnya seperti ini Kalau Singapur itu adalah Daerah industri musik dunia Contohnya ya Orang-orang Jawa Berangkat Membawa Apa namanya? Apa namanya? Letak kunci Hah? Sopo? Oh Budi Membawa Reokonorogo Dibawa ke Singapur Habis itu di Singapur Dinamain Apa namanya? Contohnya Oke Snack Di Singapur Dinamakan Oke Snack Marah gak orang penorogo? Itu yang terjadi Dengan Salsa Ini Kawasan mereka Di Nusantara Tiba-tiba Dinamainya di Singapur Kayak begitu Lu udah kebayang? Ya tentu Disini gak mau dong Iya kan? Tapi ketika ini Kekuatan Industri Amerika Sebegitu kuatnya Mereka mau gak mau Menerima Lama-lama Terus kita dengan Ketika ada Orang Kolombia Datang kesini Eh ini musik Kamu nih Lu pikir dia senang? Enggak Nah itu yang terjadi Akhirnya lama-lama Mereka menerima Karena Generasinya Baru di bawahnya lagi Apa namanya? Generasi di atasnya Udah hilang Kebencian Kepada Yang waktu dulu-dulunya Udah gak ada lagi Kalau masih ada Tito Puenti Ada masih Oh ya siapalah gitu Ya mungkin masih Ih itu kan Bukan musik kita Ya mungkin kita Nari-nari aja deh Udah gak peduli Gue udah masalah itu Karena Tito Puenti Juga besarnya Dia di Amerika Tapi bayangkan Orang-orang yang besarnya Di Kolombia Tiba-tiba harus Menerima musik itu Dari Amerika Lu salah Lu memainkan Salahnya Lu bisa bayangin Coba Kebayang begitu kan Nah ini yang terjadi Jadi Oke soal namanya tadi Tidak penting Soal namanya itu Dibuat dimana-dimana Yang penting Tidak harus Sama Steve Perdebatan soal nama Dengan Perkembangan musiknya Contohnya misalnya gini Dauh Musik Musik di Dayak Lu namain apa Dengan perkembangan musik itu Masuknya musik Ke Kepop ya Dari tradisional masuk ke pop Lalu itu namanya apa Musiknya apa Mereka berkembang dengan Sendirinya masing-masing Yang akhirnya Lama-lama juga ini Akan bersatu Kita kan gak tahu Kayak Salsa tadi Akhirnya Dapat dijadikan satu juga Akhirnya Sama Amerika Dan akhirnya juga Orang-orang Setelah Berapa Generasi Menerima juga Nah Berarti Tugas kita ini adalah Untuk ke generasi berikutnya Ketika Pelebelan itu Sudah mulai Mungkin sekarang Akan banyak Penolakan Kok lu buat Begini 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 Oke Kalau gak ada Terus apa Namanya Siapa yang akan menerima Generasi di bawah kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam Betul gak Begitu Betul ya Menurut lu gimana Berarti yang mas tawarkan ini kan Hipotesis sementara ya Yang sementara yang ini Ini kan mas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wih sebut Banguasa Kenapa Kenapa sementara Dua ini kan masih pengajuan hipotesis Oke Belum Belum sahih juga Belum sahih Oke Jadi sementara kan mas Karena Karena dibahas tadi Karena dibahas tadi Terus Mas jadi ini Jadi kepikiran Hipotesis Tapi belum ini ya mas ya Yang dua ini Ya pokoknya itu open aja Suatu kali juga nanti Ada penambahan Atau apa Tapi lu udah bisa bayangkan kan Itu yang terjadi Itu yang terjadi dengan salsa Bangu 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 Bangu